Rp100.000 dapat apa ya di Bakery Korea? Let's go! Jadi hari ini aku lagi ada di Green Lake City guys, lebih tepatnya ada di Lofban Bakery. Nah ini lumayan terkenal ya di TikTok, banyak banget yang udah dateng kesini. Katanya kue-kuenya itu menarik banget dan khas Korea gitu. Terus abis itu kayak beneran di Korea gitu deh, soalnya macem-macemnya tuh banyak dan unik-unik. Nah kita mau challenge Rp100.000 dapat berapa banyak dan dapat apa aja sih di sini. Oke let's go! Aku izin video boleh buat Youtube? Oh iya. Boleh. Kasih. Mau beli apa Kak? Oke, kita akan membeli apa ya? Pertama-tama ini Rp15.000, Rp12.000, ada yang Rp12.000. Oh murah-murah ya di sini ya. Rp12.000 boleh kali ya, Rp12.000 nih. Cream, Keju, Blueberry case. Rp12.800. Ini berapa dia harganya ya? Coba aja lihat dulu. Di mana? Di itu nya nggak ada? Nggak ada. Lewatin aja dulu. Lewatin aja dulu ya. Ini ada Sosis Rose. Rp15.800. Ini juga Rp15.000-an. Ini yang terkenal harganya Rp17.800. Yang terkenal kita ambil deh. Oh harganya mahal juga nggak apa-apa. Rp17.800. Nung. Kalau yang ini harganya berapa ya? Rp15.800. Makasih ya. Rp15.800 kita beli juga. Rp15.800. Nung. Coba kesini ya. Iya. Donut murah ini. Donut coconut Rp12.000. Oreo Rp15.000. Eh Rp12.000 juga. Kayaknya hampir Rp12.800 semua ada harganya. Iya. Harganya basicnya segitu. Ini juga ada nih. Donut kepang Rp12.000. Donut kepang kok mau nih? Donut kepangnya mau satu. Rp12.800 tuh kurangin Rp12.800. Serba Rp12.800. Iya. Paling mahalnya paling Rp25.800 nih. Yang chicken samyang. Terima kasih. Terima kasih. Apalagi. Abis itu apalagi ya. Yang serasa-rasanya menggiurkan. Telur nih harga Rp15.800. Pakai telur boleh kali ya. Yang hasil satu. Rp15.800 tuh. Rp15.800. Udah banyak ini. Tadi ada yang kayak leker gitu Kak di depan. Di mana? Di depan. Coba kita lihat. Ini apa ini. Ini Rp10.000. Paling murah. Termurah rekor. Rp10.800. Kita beli Nung. Rp10.000. Iya. Rp100.000. Di sini serba Rp800-an belakangnya. Iya. Rp14.000. 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 Paling ini nih Rp12.800. Red Mochi. Boleh ya Red Mochi ya. Udah abis. Abis. Gak bakalan bisa beli lagi loh. Gak bakalan bisa. Udah berarti. Oke deh guys. Tidak selesai jajanan kita. Rp100.000 kurang lebih dapet segini ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Dapet tujuh. Ini kayak lagi di Idol Mart ya. Tapi ini roti-rotian. Nanti kita cobain rasanya seperti apa. Apakah bener ini Rp100.000 dapet segini? Gak. Kita buktikan. Bicunya. Smile. Rp165.000. Murah loh. Iya. Enak gak kayaknya ini. Ini juga bisa beli satuan tuh. Dipotong-potong. Sangat banyak. Rp25.000. Rp25.000. Rp5.800. Udah ya guys. Kita bayar dulu. Nanti kita ketemu lagi pas risiu. Bye. Oke guys. Saatnya kita untuk risiu. Ini dia Rp100.000 yang aku beli. Ternyata bener aja totalnya itu hampir Rp100.000. Jadi gak ngelebihin Rp100.000. Tapi agak sedikit kurang dari Rp100.000. Aku dapet satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Tujuh roti. Ya guys ya. Menurut aku ini lumayan murah. Tapi gak tau ya. Apakah sebanding dengan rasanya atau tidak. Oke. Ini si Ubi nya udah aku angetin juga. Tadi kalian udah lihat sendiri ya kan. Kita angetin satu menit. Jadi kalau misalnya kalian punya microwave di rumah. Langsung di angetin aja di rumah satu menit. Tapi kalau kalian gak punya microwave. Kalian bisa nge-angetin di sini. Di sini ada microwavenya. Kalian bisa angetin sendiri. Tapi harus langsung dimakan gitu ya. Jadi jangan kelamaan. Kita cobain yang ini dulu. Yang Death Stick dulu ya. Ini khas banget dari Korea. Sebenernya mungkin rasanya. Aku pernah nyobain sih. Rasanya tuh gak jauh dari kue bantal gitu rasanya. Tapi kalau ini kayak ada gula-gulanya lagi. Jadi bukan yang original banget. Ini itu harganya. Rp12.800. 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 Gak tau. Satu, dua, tiga. Makan pol. Kalau yang waktu itu aku makan rasanya tuh gak jauh dari kue bantal. Tapi kalau yang ini agak beda guys. Soalnya dia tuh kalau kalian kelihatan nih. Teksturnya itu di dalamnya tuh kayak lebih lembut dibandingin yang di luarnya gitu loh. Jadi kalau yang waktu aku makan dia cenderung satu tekstur. Tapi kalau yang ini dua tekstur. Di dalamnya tuh agak lebih cuy gitu. Apa ya lebih lembut gitu lah. Terus abis itu di luarnya agak-agak garing. Terus ditambah ada taburan gulanya jadi makin garing. Dan di gulanya itu kayak ada kayu manis. Jadi ada rasa-rasa kayu manis tapi gak berasa banget gitu. Wah ini Jeff Gardner skrotos-skrotos tak boleh. Rasanya simpel tapi enak. Lanjut. Aku mau ke ini. Ini. Mau yang ini. Oh yang ini. Kita bongkar ya guys sisinya kayak apa dia. Wih. Wih. Kretel-tel-tel-tel. Mantep banget guys tuh. Jadi isinya ada ubi benerannya. Ubi merah beneran. Terus abis itu ada mozarellanya. Wuuu. Wuuu. Biarin dulu deh. Gak kuat gue. Yang ini dulu deh nih. Yang rasanya gak terlalu macem-macem. Kret Mochi Punk. Kret Mochi Punk. Nah kita lihat ya. Dalamnya kayak apa sih si mochi ini. Wuuu. 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 Hmm. Tujurnya kalau aku kurang suka sih. Soalnya. Dia teksturnya bikin rahang aku capek gitu loh munyahnya. Kayak terlalu banyak yang dipunyah gitu. Kayak roti biasa. Atasnya kayak macem. Roti yang. Kalian bisa temuin di pinggir jalan gitu. Kan waktu itu sempet ya. Kalau gak salah tuh. Roti O. Atau. Roti Boy sempet ngeluarin. Roti yang atasnya tuh. Regal. Rasa regal. Nah ini tuh hampir sama rasanya. Jadi atasnya tuh kayak cuman vanilla gitu. Kayak biskuit biskuit gitu rasanya. Yang ininya rasa roti. Tapi agak-agak sedikit wangi. Wangi-wangi strawberry atau bunga gitu. Aku gak begitu jelas. Terus abis itu isian mochinya ini. Dia agak-agak manis. Jadi mochi yang manis gitu loh. Kayaknya di oleh-oleh Bandung. Tempat ada dah. Mochi atau dodol. Yang rasanya tuh gak terlalu heboh. Tapi ada manisnya doang gitu. Kalau gak salah sih gitu. Ini kalau dari aku. Wena tenang. Kita beralih lagi. Nah ini kayaknya udah dingin. Ini dia. Bubi ya. Kayaknya dia udah dingin ya. Satu. Dua. Tiga. Makan pol. Waduh. Jadi dia dalamnya beneran ubi yang di mesh gitu. Atau yang ditumbuk. Terus abis itu rasanya manis. Tapi gak terlalu manis si ubinya. Terus abis itu ini. Garing-garingnya apaan. Gatau udah ini nih. Modelannya kayak apa. Apa tepung atau apa. Gatau. Tapi kalau di mulutnya kayak agak-agak meleleh gitu. Terus abis itu dalamnya mozzarella. Rasanya simple. Tapi enak banget. Aku suka banget. Ini jos gandos klotos-klotos tak boleh. Kita ke bagian telur kali ya. Yang asin dulu ya. Yang asin nih. Telur. Kayak apa dia rasanya. Tadi sih mbaknya sempet bilang ke aku. Yang diangetin. Yang perlu diangetin itu cuma yang ubi. Selain yang ubi gak perlu diangetin gak apa-apa. Tapi aku gak tau sih. Ini harusnya disajikan panas atau enggak. Mengingat dia ini asin kan ya. Nih mari kita bongkar ya. Hup. Gak bisa itu lah kalau harus dimakan gak? Harus langsung dimakan ya. Yang ada telurnya aja kalau. Oh di beli yang ini. Ingin ya. Satu, dua, tiga. Makan po. Hmm. Enak lho. Dia teksturnya kayak halus banget si telurnya. Terus abis itu rotinya juga gak terlalu yang keras. Jadi mengikuti tekstur si telurnya. Jadi enak banget. Aku suka sih. Rasanya simpel kayak telur rebus aja dikasih garam sama nori gitu. Gak ada yang spesial-spesial banget. Tapi teksturnya enak banget. Ini just gandos protos-protos sapul. Ini tiga terakhir yang akan kita makan ya guys. Yang akan kita review. Kita cobain yang mana dulu nih. Yang ini dulu kali ya. Paling best seller. Sampai ada tulisannya best selling. Kata dia best selling product. Kita coba. Ini unik juga sih. Soalnya dia jagung. Roti jagung dan ada jagung yang beneran. Harganya Rp15.800. Boleh. Nih. Mari kita potek. Kita coba ya guys. Satu, dua, tiga. Makan pol. Gila enak banget. Parah. Kalian kalau nyobain ini. Pasti kalian ngerasa. Ini rasa di mulut gue gak pernah gue rasain. Ini rasa baru. Enak banget. Jadi dia. Jadi jagungnya manis. Terus abis itu rasa gosong-gosongnya tuh. Enak banget. Bikin kayak ada rasa tersendiri gitu. Terus krimnya tuh krim asem. Tapi ada kayak rasa-rasa cheese-nya juga. Ini enak banget banget banget. Ini paling jas gandos. Krotos-krotos. Tak boleh. Kalian kalau kesini menurut aku yang wajib kalian beli. Misalnya duit kalian cuma Rp20.000. Beli aja ini. Rp17.000. Enak banget. Sekarang yang ini. Ini kayaknya ada kismis-kismisnya gitu. Sumpah kelapanya melimpah banget sampe jatoh-jatoh guys. Sampe rotol-rotol begini nih. Oke mari kita coba ya. Satu, dua, tiga. Makan Paul. Aku kurang suka sih. Kayaknya kalau makanan-makanan kayak gini. Kalau ada kelapanya ternyata aku kurang suka. Rasanya agak sedikit aneh. Isiannya agak-agak manis. Daripada yang lain ini yang paling manis. Tapi kayaknya ini kalau misalnya kalian beliin orang tua kalian, orang tua kalian suka deh. Soalnya rasanya kayak wingko babak gitu-gitu tuh. Mirip banget. Iya. Kalau aku ini mantep aja sih. Agak kurangnya. Oke. Kita tinggal yang terakhir ya bunda-bunda. Ini tadi blueberry cheese apa namanya? Krim keju blueberry. Yes. Krim keju blueberry. Bentuknya segitiga. Unik banget ya. Satu, dua, tiga. Makan Paul. Dia tuh kalau yang segitiga rotinya tuh empuk banget guys. Jadi buat kalian mungkin ke sini misalnya pengen atau sukanya roti-roti yang empuk banget. Bukan yang padat banget gitu ya. Kalian beli aja yang bentuknya segitiga-segitiga. Karena itu rotinya beda banget. Dia empuk banget gitu. Kayaknya yang digigitnya gak perlu effort gitu. Nah kalau yang ini, ini agak-agak alat gitu rotinya. Beda sama yang ini. Sama yang segitiga. Ini aku jauh ganda serotos-merotos tapi gak sapole. Enak. Tapi udah sering gitu loh rasanya di mulut. Jadi sekarang kita resting aja ya. Dari semua yang aku beli. Malah yang aku paling suka. Nomor satu adalah di jagung. Jagungnya best of the best. Enak banget 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 banget. Dia pantas banget sih kalau best seller. Karena semua orang wajib cobain. Ini enak banget. Terus abis itu yang kedua adalah ubinya. Ubinya rasanya unik, enak, simple, gak neko-neko. Aku suka. Tiga terbaik ya. Tiga terbaik ya. Satu lagi yang ini deh. Yang telur. Yang telur enak banget juga. Menurut aku dia untuk roti asin dia enak banget guys. Sebenernya ini juga enak sih. Tapi yaudahlah ya. Oke deh guys. Kalian mau nyobain gak? Yang bagi aku enak aja. Saya mau nyoba yang ubi ini. Oke. Aku nyobain yang jagung. Kalian bisa lihat ya tuh. Melting. Melting. Oke. Satu, dua, tiga. Makan. Gak terlalu manis. Yang ubi. Manisnya dari ubi doang kan? Iya. Yang ini dia atasnya kirim keju ya kak ya. Sotosnya jagung hamis. Enak banget. Sekarang yang jagung. Makan Pol. Yang jagung enak banget. Apanya? Yang jagung. Iya. Sekarang yang telur nih. Telurnya masih ada untungnya ya. Satu, tiga. Makan Pol. Ini kayak sarapan di Inggris. Yang ini. Tapi kalau menurut gue ini harus ada pendampingnya kak. Harus ada pendampingnya. Karena terlalu. Biasa. Akin sama dari telurnya. Amis, amis, asin gitu. Iya. Kopi gitu misalnya. Oh iya. Baru. Kakak pernah nyobain yang kayak gini tapi disempat lain kan. Nah tapi lupa. Kalau itu rasanya ada rot rotinya. Kalau ini kayak emang full si ubi aja gitu. Gak ada adonan roti. Iya. Dan itu lumai. Kalian itu lebih manis. Ini gak terlalu manis. Ini mah kayak gak pakai gula. Apa adonannya. Ini yang paling gitu. Ada kolornya iya. Makan Pol. Gue nomor satu jagung. Nomor dua ubi gue bener. Itu yang paling enak ya. Paling kebe. Ini rotinya lembut sih. Tapi enak. Yang pertama jagung yang kedua ubi. Iya. Yang ini terakhir bener. Ada yang mau dicobain lagi gak? Ini mau kepang. Kepang boleh deh satu lagi. Ini yang roti kepang. Makan. Makan Pol. Ada rasa sinamun-sinamunnya ya kak? Tapi biasa doang. Apa? Biasa. Biasa aja kan? Maksudnya standar aja orang kita loh gitu. Lu kalau kelapa suka gak lu kelapa? Coba deh mana kelapa. Tapi agak biung. Biung apa? Biar panis gitu. Ini kelapa? Iya. Oh ini gue kedapatan ada kismisnya nih. Kelapa guys. Makan Pol. Suka gue. Lu suka ya. Emang lu kan seleranya. Kalau ordu. Suka gue. Suka ya. Iya. Pakai kopi americano enak nih. Iya. Sebenernya dia pengen deh kalau kata gue. Kopi ama americano nih. Tapi harus ada kuenya kak. Iya. Harus ada bakerynya. Ini gila bakery. Oke deh guys. Segitu dulu video kita hari ini. Kalau kalian suka sama video ini. Jangan lupa klik tombol like. Kalian juga boleh komen di bawah. Next nya. Kita harus bikin 100 ribu dapat apa. Dimana lagi. Oke. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye kawan. Bye kawan.